Terima kasih telah menonton Listrik ya, bukan mereknya Tapi berkaitan dengan Victor Listrik Nah sebelum kita lanjut Temen-temen yang belum subscribe nih Videonya di like dulu Terus di share ke temen-temennya Terus yang paling bagus Jangan kemana-mana kita intro dulu Nah jadi video kali ini Gue mau coba review alat nih Yaitu tadi gitar listrik Kan biasanya kalau kita cover lagu Menggunakan gitar akustik elektrik Dimana kalau gitar akustik elektrik itu Dia pasti butuh yang namanya Batere Karena apa? Karena untuk Soundcast V8 sendiri seperti ini Dia itu Butuh yang namanya Instrument yang ada dayanya Atau bisa disebut apa ya Phantom Nah jadi baterai ini fungsinya buat apa? Buat daya Biar suara yang dihasilkan gitar ini Masuk ke dalam Sound V8 Nah terus Gimana sih kalau seandainya Gitar listrik Kan dia nggak ada baterainya tuh Nggak ada batu baterainya gitu loh Itu kayak gimana sih Hasilnya bakal kayak gimana suaranya Bagus atau jolek Nah secara kan Kalau misalnya kita pakai gitar akustik elektrik Kan Temen-temen bisa lihat Di video-video gue sebelumnya Itu hasil suaranya juga lumayan kuat ya Dan lumayan cernih Sombong amat Nah itu berkat bantuan ini juga sih Jadi ini bukan minyak rambut ya Bukan minyak rambut yang gue pakai kayak gini bukan Tapi ini Tapi ini adalah Converter Nah jadi buat temen-temen yang pengen tau Kenapa sih Yang pengen tau rahasia Kenapa sih kalau video gitar Di video-video yang gue buat suaranya kuat Ini juga termasuk nih Nah banget Namanya Converter Nah ini bikinan sendiri Gue juga bisa Tapi kalau untuk ini Dibantu sama temen-temen gue Namanya Dar Karena gue nggak punya Ini nih Bahan-bahan yang ini Seperti resistor Kapasitor dan Helpo Tapi buat temen-temen Kalau sekiranya nanti Mereka banyak yang mau Kalau misalnya Kira-kira temen-temen Pada mau beli Yang komentar banyak Mungkinan besar gue bakal Jualin ini kayak gini juga Nanti gue rapid Sendiri Dan gue jual Kalau banyak yang mau ya Kalau nggak banyak yang mau Ya udah nggak masalah Lagian juga Untuk bikin-bikin kayak gini Sebenernya nggak ribet sih Gampang Yang nanti ada soldier Sama alat-alatnya Nah Kembali lagi ke topik Kalau seandainya Kita tadi Bikin video Live cover Menggunakan Gitar Akosik elektrik Nah itu udah biasa ya Apalagi kalau pakai yang namanya Soundcast V8 Nah tapi kali ini Gue mau bandingin Aduh Mau bandingin Ini berat banget asli Mau bandingin Dua gitar ini Menggunakan Soundcast V8 Kira-kira bagusan yang mana suaranya Kuatan yang akustik Ataupun yang listrik Jangan Jangan skip videonya Nonton terus sampai habis Dan kebiasaan Nonton cuma satu menit Tuman Tuman Oke Kalau untuk masalah Settingan Soundcast Kayaknya nggak perlu dibahas lagi Itu udah banyak Video-video gue yang sebelumnya Kita langsung nyalain aja Oke Mau dicoba yang Gitar akustik dulu Apa? Gitar listrik dulu nih Kayaknya gitar akustik dulu Kita coba ya Nah ini Gue pake headset Biar apa? Ya buat monitor Terus Wait Sebentar Oke sebentar Jangan lupa Kabel Jack Biar suara gitarnya Masuk ke dalam soundcard Oke Nanti udah bikin-bikin Video Taunya nggak ada Kabel Jack Kabel Jack lah Biasanya Oke Gue coba pake gitar akustik dulu ya Nanti gue coba Perbandingan Musik gitarnya aja Sama Musik sama Vokalnya Bedanya kayak gimana Cek Cek Aduh Cek 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 Blow Oke Sebentar Ini gue setting Suara gitar Sama suara gitar listrik Sama akustik Itu gue masukin lewat converter Terus dari converter Terus dari converter Gue masukin atau gue colokin Melalui Company Instrument Oke Kalau ini video yang gue rekam Itu langsung dari Mix Shotgun Yang pernah gue review juga di video sebelumnya Jadi biar audionya lebih bagus Kayak gitu Ini gue colokin ke handphone dulu Cek 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 Ini gitarnya Gitar akustik Ini gitarnya Gitar akustik Jadi itu menggunakan gitar akustik elektrik Sekarang kita coba menggunakan gitar listrik Tanpa baterai Nah Alias Gitar pasif Kalau ini gitar aktif Karena ada baterainya Mungkin videonya kurang ke bawah ya Jadi sorry Agak goyang Ini gila Berat banget ini gitar Ada 100 kilo Eh Dabang Cek Maaf Agak berisik sedikit Nah Ini bawahnya bisa kita atur ya Jadi ada 4 tip pesuara dari gitar ini langsung dari gitarnya Jadi ingat ini gitar pasif ya Jadi gak ada bantuan daya baterai ataupun Apa ya Ya daya intinya Jadi bener-bener pasif langsung dari Pool gitarnya Bawaannya kayak gitu Terus gue coba main gonjreng Gue pindahin lagi Nah Itu kita Kita tes dari Suara gitarnya aja Sekarang gimana kalo gitar sambil nyanyi Gue coba pake gitar akustik elektrik lagi Bentar Bentar Gue minum kopi dulu Ini gue minta penilaian suara gitarnya aja ya Jangan suara vokalnya Kalau suara vokal gue emang gak terlalu bagus Jenuh aku mendengar Manisnya kata cinta Lebih baik sendiri Itu kalo main petik Sekarang kalo kita main gonjreng Jenuh aku mendengar Manisnya kata cinta Lebih baik sendiri Bukannya sekali Sering ku mencoba Namun ku gagal lagi Oke itu suara gitar akustik elektrik plus vokal Main petik sama main gonjreng Sekarang kita gitar Kita coba gitar listrik Gitar pasif Sek Sek Oke Jenuh aku mendengar Manisnya kata cinta Lebih baik sendiri Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi Sekarang kita main gonjreng Jenuh aku mendengar, manisnya kata cinta, lebih baik sendiri Bukannya sekali, sering ku mencoba, namun ku gagal lagi Nah, jadi itu perbedaan dari gitar akustik elektrik dan gitar listrik pasif Nah, menurut teman-teman bagaimana bagusan yang akustik elektrik atau yang gitar listrik Tergantung sfera ya, tapi intinya gitar listrik juga bisa digunakan di soundcard V8 Soundcard murah, soundcard sejuta umat Oke, jangan lupa videonya sekali lagi di like, di komen, di share juga Terus yang paling penting di subscribe Biar gue lebih selesai lagi Kalau setidaknya video ini tembus sampai seribu Nanyain converter yang rakitan sendiri Kalau setidaknya teman-teman banyak yang komen, banyak yang mau beli, bisa gue bikinin Tapi kalau setidaknya yang beli 1-2, mendingan gue usah dibikinin Karena untuk beli resistor kapasitor elko itu gak bisa, apa ya, gak bisa sedikit Apalagi kalau belinya online, langsung beli 20 biji Langsung beli 50 biji, buat apaan kalau seandainya gue mau bikin 1-2 Sayang, kebuang Oke, cukup sekian videonya Mudah-mudahan teman-teman yang Apa ya Yang penasaran Bisa terjawab Karena video ini Gue akhiri Salam The Last Project Sub indo by broth3rmax